hai oke guys langsung aja nih seperti yang gua katakan di video sebelumnya jadi kita sekarang di video yang baru kita ngebahas full tentang weapon weapon swordmaster jadi gua udah siapin ya untuk itu nah weaponnya itu yang kita bandingin dari Zuihander XG19 dimana disini OPT tambahannya itu ada HP 2% sama akurasi HP 5% akurasi 2 tapi dari Zuihander nya OPT base nya yaitu damage increase 21% yang menurut gua tinggi kita bahas disini karena banyak yang debat wah enakan senjata ini bang enakan senjata ini bang dan itu bikin gua pusing nah kita coba bandingkan dengan ini great oh sorry di Zuihander itu kalian bisa lihat ya ini itu level 134 atau lebih bisa dibilang ya job satunya gitu nah kita langsung ke senjatanya namanya great sword of Tianlong dot g plus 10 OPT tambahannya damage 10 tapi base nya yaitu damage increase cuman 12% karena 5 cuman G doang ya kelihatan kan disini damage 599 damage increase 12% nah di sebelum di Zuihandra damage 455 damage increase 21% yang berarti tinggi kita langsung aja eh sorry jangan langsung dulu kita disini ada ini ya ada pet dan lain-lain kalian bisa lihat dulu tuh kostum gua makin ini ya kostum tuh pet nah kalau ini di seal plus arcan ini ini starter dari awal dikasih ini kalian untuk equipment itu HTBS no limit DG plus 9 semuanya CC nya itu SCN DG plus 9 dimana SCN tuh ada damage increase 6% damage decrease juga ada ya kita pakai kita coba satu-satu ini di Zuihander kita coba basic aja spasi bisa di bilang satu itu kalian bisa lihat sendiri ya masuknya sekitaran 120 ada 200 juga bisa dibilang mungkin critical ya yang 120 nya biasa tapi yang 200 nya critical itu untuk Zuihander nya nah sekarang kita pakai ini Tianlong nya kita spasi juga kita kalian bisa lihat ternyata kalau Tianlong lebih besar yang padahal lihat aja kalian di sini damage increase cuma 12% ini 21 nah mungkin kalau ada pendapat teman-teman yang lain dari kita juga itu mungkin saat HMHF ya atau nggak tahu dah nggak ngerti gua juga apa pengaruh dari pet juga ada gitu itu gua nggak ngerti kalian bisa lihat sendiri kan Nah itu untuk percobaan pertama sekarang kita next yang kita coba pakai skill skill itu yang santuy-santuy aja eh di sword dance sama Vampir kali ya karena kan Vampir ada continuous damage ini kita nggak pakai ya jadi ini doang nih tiga ini kita coba lihat nih kita pakai yang XG ini senjatanya tapi kita nggak lompat ya ini nggak kepake kita buang dulu kenapa nggak kepake lompat karena kita mau full tentang ini aja weaponnya ya kita coba 4k 4k untuk Zuihander XG dan ini belum ada buff dan jamu bahkan buff solo pun belum ada gitu ya jadi kita membuktikan gitu anggapnya polosan lanjang gitu dan mereka lebih besar yang mana kedua next 400 300 masih ditahan di 4000an kita coba pakai sword dance lagi plus 4500 ya kalian selihat kan Nah itu untuk Zuihander kita langsung pakai great sword of Tianlong kayaknya gua nyebutnya Tianlong aja ya supaya gampang nah tadi kan 4500 ya paling tingginya dari Zuihander kita coba sword dance 7000 ya kan bisa nilai sendiri ya nah tadi tuh nggak tahu kan kritikal apa-apa kita coba lagi ternyata 7000 lagi ya bisa lihat kan kita coba lagi last 7000 lagi berarti kan kesimpulannya lebih besar ini doang gitu lebih besar Tianlong walaupun cuman G doang gitu ya kita coba balik pakai Zuihander kita coba Vampir kita aduin lagi tuwing 6k nah poison atau Ratsu nya masuk di 1300an tapi tadi kali di hitnya ya pas ngedamage itu 6k ya kalau nggak salah lupa gua ya kita coba lihat lagi paket yang long oh 6600 masuk poison nya atau continuous damage nya itu 1300an fix ya seperti biasa kita coba tiga kali 4300 ya berarti kan mukanya itu criticalnya ya mungkin ya 6k gua juga nggak paham cuman yang pasti kita dapet auto ngeheal dan musuh pun kena continuous damage atau poison ya itu untuk tervampir pakai Zuihander.xg sekarang kita pakai Tianlong dan skill yang sama 5k 5k tapi tetap juga 1300 ya nanti kita coba itu apakah base eh apakah hitungannya dari status atau weapon nanti kita coba juga kita coba lagi 5k kalian bisa lihat kan tadi pas Zuihander itu di 4k dan 6k ya 4k itu bisa dibilang mungkin nggak critical ya atau kirinya gitu last kita coba 5k lagi ya mungkin bisa dibilang masih menang ini ya masih menang Tianlong kemana-mana padahal kalau lo tahu Tianlong juga itu guys apa job 1 tapi levelnya 180 ya tuh kalian bisa lihat tuh 189 tapi kalian bisa lihat kan tadi itu kita coba pakai Zuihander ya ini untuk kelas kita coba yang namanya skill kita coba yang namanya skill deadlessless sekitar 900-an masuknya untuk Zuihander ya kita coba lagi 900 lagi mungkin fixnya di 900 ya last kita coba 900 lagi tuh 900 untuk deadlessless nya ya kita ganti pakai Tianlong kita hajar nih jaduk 2k 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 nggak tuh gue mouse gue sampai kebanting saking wah 2k gitu asik nih kita coba lagi nih nih kita coba nih 2k lagi ya mungkin kalian bisa nilai sendiri ternyata lebih besar Tianlong walaupun cuman G tapi kalian bisa bayangin nggak kalau XG DC anjing bisnis pasti DC itu langsung gedo gue meletus pegangnya juga nggak nampung demgnya ya seru jadi kalau gue konten kayak gini seru banget Nah untuk temen-temen yang baru join yang baru nonton gua kalian bisa PM gua diet di discord bahkan kayak temen-temen yang mau ikut nongkong sama gua atau masuk komunitas ada disitu juga cuman banget lebih enak mungkin di discord langsung ya temen gua gitu super enak jadi videonya untuk senjata gitu sampai sini thank you banget yang udah nonton tapi kita masih ada episode selanjutnya untuk armor dan status ya thank you banget semuanya goodbye dadah